selamat menikmati salam satu hobi dari preman berfarm nama saya rohiman om tinggal di kunciran tanggrang asli betawi preman BF itu berdiri di 2017 awal om masih pemula untuk penangkaran jadi masih tahap pembelajaran dari kawan-kawan semua tapi kami disini untuk penangkaran kami itu kami lebih dominan ke warna om contohnya yang saat ini banyak dicari teman-teman itu di jenis murai batu supak om supak dada putih asal dari Aceh ujung pancu untuk di kami selamat menikmati preman BF ini banyak yang tanya teman-teman kok nama preman berfarm preman BF serem banget sih preman BF itu cuma singkatan om itu penangkaran rohiman dan herman herman itu bapak saya alhamdulillah om dari saya tahun 80an bapak saya udah hobi gurung khususnya di murai dan yang lain-lain dari 80an 80an ya untuk jenis murai batu supak itu selain kelangkaannya yang sulit didapat itu permintaan teman-teman kicau mania itu yang sangat tinggi om dan gurungnya itu kalau saya bilang itu fighter banget untuk supaknya sendiri dan warna juga unik beda dengan yang lain perawatan sama aja dengan burung yang lain kayak gitu untuk membedakan murai batu supak dengan yang lain tentunya di warna di warna dada dia dominan ke putih kalau untuk ujung pancu yang teman-teman tahu itu putih bercampur ke kuning-kuningan atau masih ada garis kuning atau bercampur tapi untuk kami disini ditangkarkan kami kami mencari yang putih benar-benar putih super white atau seperti kapas om untuk dewasanya seperti itu om tupak ini itu asal dari Aceh om tepatnya satu jenis murai batu yang memang adanya di Aceh di ujung pancu tepatnya jadi di Aceh besar kalau mungkin untuk di Jawa Barat itu sirihasnya itu murai batu larwo kayak gitu om dan mungkin di daerah lain ada yang bahorok atau apa itu tapi dari warna dia beda sendiri untuk warnanya dia jadi dominan ke putih dominan warnanya dan memang lebih unik untuk supaknya fighternya dapat warnanya pun dapat di mutasinya kayak gitu om pasti pisang saya untuk teman-teman sendiri yang teman-teman itu kemarin dapat ke satu untuk kelas lapang kayak gitu om prestasinya kalau untuk pertama sih saya lihat dari teman-teman kok murai ada seperti kacer warnanya saya telusurin oh dari asalnya dari Aceh untuk mendapatkannya sulit om sulit hampir yang punya rata-rata supak nggak mau jual atau melepaskannya gitu om untuk melepaskan untuk dijual tapi pelan-pelan pelan-pelan saya hampir cari itu kurang lebih satu tahun om bukan cari aja sambil mengumpulkan dananya karena harganya pun cukup mahal untuk sekelas mutasi di putihnya itu itu awalnya saya di jantannya saya dapat di daerah rangkas om dari teman Kicomania untuk betinanya saya dapat sendiri di kuningan Jawa Barat dari teman Kicomania Alhamdulillah mereka berbaik hati istilahnya ini dikasih amanat saya untuk dikembang biakan di preman berfamil ini om untuk jenis supaknya dulu saya dicilon dari jantan dulu betina satu-satu nggak langsung banyak saya untuk supak sendiri saya untuk supak ujung tansu ada 4 pasang cuma saya silangkan dengan jantan belorok om dan yang satu pasang itu saya memang putih bersi om super white gitu om jadi saya total ada 5 pasang untuk supak yang lainnya saya belorok kalau untuk supak yang saya terasupak itu dengan belorok itu ada yang 5 kali produksi ada yang 2 kali produksi untuk yang di rawa itu udah 5 kali produksi untuk yang saya silangkan dengan gurih kemarin masuk di DPR itu 2 kali produksi yang cimut-cimut total ini 2 kali produksi kalau untuk perawatan sama aja om cuma memang para teman-teman penangkar lain itu ada cara khusus untuk dimana supaya produksi lancar mengurangi resiko kematian dianakan mengurangi mengatasi telur jong itu memang punya ciri cara-cara tersendiri dan saya memang dari awal itu murai belum masuk kandang penangkaran saya sudah karantina dulu saya kasih vitamin dan segala macamnya untuk di kalangan Kicau Malia sendiri untuk di pasaran itu sekarang sudah karena permintaan banyak itu sudah mulai banyak kasarnya saya bilang itu penipuan penipuan dalam arti murai tadinya putih itu tahu-tahu nanti pas lepas mabung berubah total seperti murai biasa supaknya itu jadi untuk teman-teman lebih hati-hati lagi untuk memilih jenis supaknya misalkan untuk saya misalkan ada yang jual itu putihnya kusam atau tapi tidak bercampur kuning tapi agak kusam itu pengalaman saya pribadi itu akan berubah lagi ke warna semula untuk lepas mabung tapi kalau memang dari lepas trotol putihnya putih kapas itu insyaallah mutasnya tetap aman kalau untuk antusias di murai supak dan beloroknya itu sangat tinggi om jadi permintaan pun dari supak itu saya tidak bisa menyanggupi teman-teman karena permintaan banyak kelangkaannya pun untuk murai supak sendiri itu sangat susah jadi permintanya untuk teman-teman yang lain itu belum terpenuhi di permantan berpam sendiri misalkan ada yang cari supak itu kami kalau di permantan berpam sendiri melakukan ya paling kesabaran aja ditunggu di impianannya itu nanti kan mungkin kedepannya kami menambahkan indukan-indukan baru yaitu di mutasi warna khususnya di supaknya mungkin solusi yang utama kesabaran aja untuk mendapatkan supaknya kalau teman-teman banyak yang tanya ke saya kok pemasaran pakai jasa artis itu sih prinsip dari permantan berpam sendiri kita menampilkan yang unik kalau penangkaran yang lain mungkin mejeng indukan atau yang lain-lain kalau kami selain dari segitu kami mungkin teman-teman yang mau membantu kami contohnya artis-artis itu mau membantu kami ya kami manfaatin kenapa enggak untuk kecamannya sendiri kan dunia kan jadi enggak cuma burung aja yang kita bisa masukkan ke situ tapi dunia artis kan bisa kita manfaatin gitu untuk harga tersendiri saya untuk supak itu saya sih untuk saat ini enggak pernah membantrol harga dari supak yang putih tadi itu cimut-cimut enggak cuma dari teman-teman sendiri itu pasaran itu sendiri untuk saat ini di angka trotolan itu 8 juta untuk anak untuk saya yang prasupak yang tadi supak saya kerasan dengan blorok itu saya dari teman-teman itu 4 juta selamat menikmati untuk potensi kedepannya itu sangat kalau saya bilang permintaan pasar sangat tinggi karena memang langkahnya ini dan susah dicarinya susah dicarinya harapan saya Kicomania lebih kenal lagi dengan pereman berfarm mudah-mudahan penangkaran kami tetap lancar tetap solid untuk event-event nasional kami bisa memeriahkan bisa ikut mudah-mudahan semua kebutuhan teman-teman bisa kami penuhi oke sekian dari saya salam satu hobi salam konservasi tetap solid jangan mudah-mudahan untuk penangkaran segalanya sesuatu itu pasti ada kegagalan kegagalan itu sebagai guru besar untuk kita biar lebih baik lagi tetap semangat terima kasih sudah berkunjung ke Permen BF satu kata dari Permen BF gurih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati